Ke kasus lainnya, saudara tersangka penistaan agama Lina Mukerji diperiksa secara maraton oleh penyidik Polda Sumatera Selatan. Tersangka penistaan agama Lina Mukerji dikenakan pasal berlapis akibat kontennya di media sosial. Meski begitu, polisi tidak menahan Lina dengan pertimbangan dalam kondisi sakit. Lina berstatus sebagai tahanan luar dan wajib lapor mengikuti pemeriksaan lebih lanjut. Tersangka Lina Mukerji meminta maaf telah menimbulkan gaduh di publik. Semoga saya diberi kesempatan untuk menjadi yang lebih baik dan saya berjanji untuk tidak mengulangi lagi. Terima kasih buat rekan-rekanan media juga. Terima kasih juga untuk semuanya yang disini. Mohon maaf sekali karena saya benar-benar merasa bersalah dan tidak akan mengulangi lagi. Semoga ke depan sosial media saya bisa saya gunakan lebih baik lagi. Terima kasih.